Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer Belakangan, karakter-karakter Putri Disney hadir dalam film live aksi Namun, percaya deh, kenangan film animasi Putri Disney saat kecil akan selalu hadir sebagai nostalgia terbaik Setuju kan sama pendapat Mimin? Tak hanya jalan cerita dan pesan moralnya, namun suara sang Putri Disney yang menenangkan dan bikin pingin tidur adalah hal selalu ngangeni Kalian ingin tahu siapa pemilik suara merdu yang menghidupkan karakter mereka? Langsung kamu pantangi ya, deretan pengisi suara karakter Putri Disney legendaris Tapi kami ingatkan buat kalian yang baru disini untuk gak lupa menekan tombol subscribe dan bel notifikasinya Agar kalian selalu update konten terbaik setiap hari Mulan Aktris Amerika kelahiran Macau Mingna Wen mengisi suara Mulan untuk film animasi produksi 1998 dan 2004 Suaranya yang khas juga bisa kamu dengar saat Mulan hadir dalam Ralph Briggs The Internet 2018 Artis kelahiran 1963 itu berusia 35 tahun saat menjadi pengisi Mulan di tahun 1998 Ia menyuarakan karakter Mulan yang berusia 16 tahun, dua kali lipat dari usia Mingna, tapi suaranya bikin adem bukan? Karakter Mulan juga tampil sebentar dalam serial animasi semesta Putri Disney Sofia The First 2014 Dan Mingna pun masih setia menghadirkan suaranya Di serial Sofia The First Mingna juga berkontribusi untuk suara Vega Sementara saat Mulan bernyanyi, vokalnya diisi oleh penyanyi Hollywood kebanggaan Filipina, Lea Salonga Aladin Lea Salonga juga mengisi bagian lagu saat Putri Jasmine berdendang di film produksi 1992 Sementara untuk pengisi suara regulernya ada Linda Largin Linda terus mengisi suara Aladin, berikutnya termasuk sequelnya The Return of Jafar 1994 Linda juga masih setia merekam suaranya di serial televisi Sofia The First dan film Ralph Briggs The Internet Beauty and the Beast Actris Paige O'Hara adalah pengisi suara karakter Belle di animasi Beauty on the Beast 1991 Tak hanya suaranya yang berkarakter, namun tampilan dirinya pun identik dengan Belle Paige memiliki rambut panjang dan anak poninya yang sampai ke mata Saat bertugas di studio rekaman, dia selalu terlihat menepis anak rambutnya itu Siapa sangka anak poni ini menjadi bagian dari karakter Belle saat difilmkan Paige yang lahir di tahun 1956 berusia 35 tahun saat menghidupkan suara Belle Sementara Belle saat itu berusia 17 tahun Ia terus mengisi suara untuk beberapa film lainnya termasuk saat Belle hadir dalam film Ralph Briggs The Internet The Little Mermaid Sahabat karib Paige O'Hara yakni Jody Benson juga terpilih mengisi suara dan vokal sang putri duyung si rambut merah Ariel Di The Little Mermaid 1989 Ia terus mendapat kepercayaan sejak saat itu termasuk dalam Ralph Briggs The Internet Pada 2019 ia tampil di saluran TV Today dan tampil bernyanyi sebagai Ariel Wanita kelahiran 1961 ini juga hadir di serial TV Sofia The First Untuk menghidupkan karakter ratu duyung Emmeline Jody juga sempat mengisi suara karakter animasi dalam film Waralaba Barbie Sambelina 1994 Pocahontes Karakter Pocahontes yang hadir di layar lebar di tahun 1995 Jadi terasa hidup berkat pengisi suaranya Irene Bedard Sementara Judy Kune membawakan vokal saat Pocahontes bernyanyi lagu Colors of the Wind Irene juga masih mengisi karakter Pocahontes saat menjadi bintang tamu di film Ralph Briggs The Internet Jika kamu adalah penggemar Beyonce Irene juga berpartisipasi dalam video musik Jay-Z featuring Beyonce Family Feud Dalam video tahun 2018 itu Irene berperan sebagai wakil presiden Sleeping Beauty Jika deretan film animasi Disney tahun 80 dan 90-an terasa begitu klasik Lalu bagaimana dengan animasi Sleeping Beauty produksi 1959? Itu mungkin terdengar seperti peninggalan sejarah kuno Pengisi suara dan lagu Aurora yakni Mary Costa kini berusia 90 tahun di 2020 Seperti halnya dengan Aurora, Mary Costa memiliki kecantikan muda yang memesona Usai berpartisipasi dalam Sleeping Beauty Dia berkarir sebagai bintang opera dan terus berakting hingga akhir 80-an Di tahun 1999, Mary mendapat penghargaan legenda Disney Namun karena faktor usia, ia tak lagi mengisi karakter Aurora dalam film Ralph Briggs The Internet dan serial Sofia The First Sebagai penggantinya ada Kate Higgins yang mengisi karakter Aurora Cinderella Aileen Watts tak hanya mengisi karakter suara Cinderella produksi 1950 Namun juga menjadi penyanyi untuk lagunya Dalam sebuah wawancara di tahun 1995 Aileen mengenang jika suatu hari di tahun 1948 Dua rekannya yang merupakan penulis lagu memintanya untuk menanyikan sejumlah lagu Tanpa Aileen tahu, rupanya demo lagunya itu dipresentasikan kepada Presiden Walt Disney Disney pun langsung diplot mengisi suara Cinderella Sebagai penggantinya terpilih Jennifer Hout yang mengisi slot suara Cinderella di film Ralph Briggs The Internet Aileen telah berpulang pada 2010 lalu Atas dedikasinya ia mendapat penghargaan legenda Disney di tahun 2003 Snow White Animasi Putri Disney pertama Snow White and The Seven The Worlds Memperkenalkan karakter Putri Salju yang berusia 14 tahun produksi 1939 Karakter suaranya yang diperankan oleh Adriana Caselotti adalah pengisi suara Putri Disney termuda Saat terpilih ia masih berusia 18 tahun Adriana memang berlatar keluarga penyanyi Setelah menjadi salah satu anggota choir studio MGM Disney Dia ditunjuk menjadi pengisi suara Snow White Sayangnya setelah itu karirnya tak berkembang karena suaranya secara eksklusif Hanya diperuntukkan untuk Snow White Suaranya sempat tampil dalam film The Wizard of Oz 1939 Namun namanya tidak ada dalam kredit Pada tahun 1994 Ia mendapat penghargaan legenda Disney Tiga tahun sebelum ia meninggal Saat karakter Putri Salju hadir di film Wreck It Ralph 2 2018 Pamela Ribbon dipercaya menghidupkan karakternya Sedikit agak surprise ya Jika tau pengisi suaranya rupanya gak sepantaran usia dengan karakter yang mereka suarakan Para artis ini berumur setidaknya 2 kali lipat dari umur karakter Putri Disney By the way, karakter suara Putri mana nih yang jadi favorit kamu Dan selalu kamu ingat hingga saat ini Terima kasih banyak ya sudah menonton hingga tuntas Kini saatnya kalian klik like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton